yang penting ini kan titiknya sudah kita siapkan sudah kita cabuti tinggal jangan sampai dalam penanaman ini sampai terlambat karena ayah kena itu bagaimana? ayah sih hanya bisa berdua Pak Asim mudah-mudahan saja ayah diloncat itu bagaimana kok bisa nah itu ceritanya kembalinya ke rejeki lagi oh rejeki mungkin rejeki panjenengan belum saat ini untuk mencapai baiklah kawan-kawan ku yang tercinta kita lanjutkan videonya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih di channel Madrim 125 dan tentunya masih di seputar pedesaan dan pertanian di Pemukiman Transmigrasi Uptis Punggur Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara Indonesia dan pada kesempatan video kali ini kawan-kawan saya kembali akan meliput atau menayangkan atau memvideokan ya kegiatan atau aktivitas Bapak Mariota yang ada di Pemukiman Transmigrasi Uptis Punggur Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara Indonesia lalu bagaimana kisah dan ceritanya tentang video ini mari sama-sama sekiranya kita jumpai Bapak Mariota yang sedang kelihatannya ini menanam bibit padinya ya kawan-kawan dapat anda saksikan sendiri di layar kaca Youtube Madrim 125 bahwa disitu sudah ditanam padinya dan disana itu ada Bapak Hasim kawan-kawan Bapak Hasim mencari apa itu namanya pelindung ini lomboknya Mbak Mariota Assalamualaikum Mbak Waalaikumsalam sehat jenengan kabar Alhamdulillah gimana kabar Pak Matri Alhamdulillah sehat Mbak seperti yang Pak Jenengan lihat dan Pak Jenengan saksikan saya ini sehat seker buker sehat walafiat Mbak tanpa kurang satu apapun tapi kekurangan saya masih banyak Mbak kekurangan saya itu tidak mempunyai kelebihan dan kelebihannya saya itu masih banyak kekurangannya ha 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 Bapak Mbak ceritanya aktivitas jenengan apa nikin Daud apa Bapak Mbak ini Daud padi Pak Matri ini tanam ini kok pun ditanam Mbak ini ya tidak ditanam itu untuk beberapa latin beberapa jalur ini kan baru dimulai lah baru dimulai ini amal saya ini enggak lupa Pak Matri ini tempat semuanya agak tanahnya pulen-pulen ini langkat-langkat ini sehingga dicabutnya ah pasti Pak patah kalau cepat-cepat patah semua malah tidak bisa ditanam baik Pak baik Pak saya mau menggali informasinya ini tentang tanaman padi jenengan eh bibit ya ini apa namanya usianya sudah cukup untuk ditanam kembali gitu Pak ini sudah cukup karena ini sudah tiga pekan ada tiga minggu ya tiga minggu ini memang waktunya pindah tanam pindah tanam nanti kalau apa terlambat malah apa anakannya kurang bagus oh seperti itu mbak ya kurang banyak iya iya kalau terlambat tanamnya terlambat ya selalu ketuaan ini ku yang tanamannya apa sistemnya disana itu apa mbak iya biasanya kan jenengan kan dalam hal perpadian ini kan ada yang jarwo ada yang sopo sopo jarwo ini tanamnya sebenarnya ya seperti yang sudah-sudah dilakukan memang itu iya memang biar biar enak perawatannya pak madri minimal perawatannya iya 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 terus dan sebagainya pokoknya mudah perawatannya mudah untuk di apa namanya semprot nanti atau di siang atau bagaimana gitu mbak mungkin ya panjendengan kan sudah berpengalaman dalam bidang tanaman padi jadi jenengan ya apa tetap bisa menyesuaikan sebelum tanam artinya apa ya ngerti ngerti winarah apa yoh tau ngerti ngerti sak jurumi pinarah kan mbak dihitung seperti matematika pak madri maksudnya iya dengan jajar negor dengan tidak saya yang disana itu itu dalam satu lahir ini habisnya kan rata-rata rata-rata tadi 4 4 iket ini 4 iket 1 lajur oke mbak baik mbak marioto kanan kirinya kalau tidak salah itu saya bikin 21 cm kanan kirinya 21 cm 21 cm terus kebelakangnya cuma 17 maju mundurnya 17 oke baik mbak izin bertanya mbak dengan sudah berapa hari nanam itu yang disana mbak untuk ini ini berarti dua hari inilah karena kemarin itu ada gangguan karena pasang naik itu pasti kita tidak bisa nanamkan kan nunggu seperti itu ini yang paling sulit tapi nanti insya Allah kalau yang sudah di bawah bawah ini seperti itu nanti penanamannya lebih cepat karena itu tidak perlu ditogak-togak kan kalau ini kan tanahnya keras seperti yang di sini ini oh itu senangan toga-toga dulu tadi karena keras itu tidak bisa tangannya jari-jarinya tidak kuat untuk mengejang tanahnya berarti Pak Mariota sendirian aja ini menanam ya karena sendiri saja karena tanaman ini kan tidak banyak baru cuma 50-50 biasanya ditanam paling-paling 4 hari selesai yang paling ini kan pipiknya sudah kita siapkan sudah kita cabuti tinggal tinggal nanam aja oh ini jendengan untuk ditanam besok makanya ini kita ambil sebanyak-banyaknya biar tidak usah masuk lagi berarti itu di sebelah sini belakang ini juga ditanam ya semuanya pokoknya ini semuanya kalau yang di sana sudah disemprot sana kemarin tak semprot baru bagian kecil kembali saat terbebas kan terus ya berhentilah karena nyemprotnya kenapa berhenti karena ratunya sedang habis belum belum ratunya sedang dalam proses ya mbak oke baik jadi berhenti lah itu saya lihat kok ada tanaman di sana itu gosong-gosong mbak kemarin dibakar kemarin dibakar kemarin ini apa yang gosong ini itu itu kan ada itu ada daun jengkol ada daun mangga waduh mangane gosong nanti enggak panen mangga ini pak mariko ini aduh jadi terbas yang di sana belum selesai mbak ini belum selesai lah ya kita karena ini tadi pak madri jangan sampai dalam penanaman ini sampai terlambat karena hasilnya sudah diperhitungkan dalam usia sekian ini nanti dengan perawatan yang benar tepat wapun luar biasa akan menghasilkan apa ya biar hasilnya itu populisanya populasi populasinya anaknya itu biar bagus banyak gitu loh ya tapi itu kalau dicuci kayak gitu apa enggak berpengaruh pada bibitnya mbak enggak sih ini kan oh gitu kalau terlalu banyak tanah ini ini juga ngambilnya itu kalau bahasa jawa di iwir gini nih oh diwir iwir mbak ini ya ini harus dikinikan ini kan kalau tanahnya terlalu banyak kan mengganggu pak madrim tak bisa cepat nanti iya iya oh gitu ya mbak luar biasa luar biasa yang kering jangan mencucinya jangan sampai bersih-bersih ya cukup gini iya pancendengan kalau nyuci bibit padi jangan seperti orang nyuci celana nanti gak tunggu kayak gitu baik mbak marioto terima kasih bincang-bincangnya di sore hari ini semoga pancendengan ini bibit padinya nanti kalau sudah ditanam supur hijau royo saya mohon izin saya mau jalan-jalan ke sana itu ke belakang ini kebetulan disini ada teman saya ini bapak hasim assalamualaikum sahabat madrim 125 assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat dua putra 81 selama tidak muncul di layar kaca layar kaca youtube madrim 125 ini ini kabarnya gimana jengan sehat ya kemarin saya dengar-dengar itu jengan sempat kayak kena itu bagaimana enggak itu cuma apa namanya itu kan ciri khas madrim 125 kan oh gitu ya wah saya kira jengan lagi kurang sehat badan ya mbak saya disini sebagai apa temannya yang disepunggurkan ya walaupun bagaimana kan tetap merasa apa ya aduh beberapa hari ini saya kurang kurang meyakinkan batuk jadi batuknya terasa peduh gimana ya oh iya pokoknya malam itu pokoknya tapi sekarang sudah di rumah istirahat total alhamdulillah sekarang sudah mulai lega dan kita bisa melihat marioto ternyata sudah mulai tanam padi begitu berarti dengan kesini melihat keadaannya mbak marioto kekurangannya apa yang dibutuhkan apa mungkin seperti itu ini nanti yang apa biasanya suka ngasih-ngasih ke orang ini ini orangnya apa ya namanya suka memberi memberi apa namanya itu memberi solusi maksud saya seperti itu memberi memberi peringatan atau mungkin mengingatkan pada teman-temannya kayak gitu memberi 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 semangat dan memberikan hal-hal yang baik kayak gitu memberikan yang semacam apa kalau harta dunia kalau harta dunia saya yakin Pak Hasim tidak punya apa-apa lah ngarang mungkin Pak kalau harta dunia Pak Hasim aja ini kadang untuk makan sendiri saja susah kenapa saya mengatakan seperti itu ketika beliau giginya sakit makan kan susah seperti itu maksud saya daripada ini enggak ada belum bisa membantu secara apa namanya materi tapi sesungguhnya orang yang orang yang kaya itu orang yang bisa memberi tapi bukan berarti harus memberi harta itu kalau kalau apa kalau ujar ujar bahasa saya pribadi itu memberi nasihat kepada saya itu sudah termasuk dengan kaya nasihat ya memberi perhatian kepada saya saya sakit sakit di jenguk itu artinya dengan apa kaya hati kan kayak gitu yang namanya orang kaya kan bukan harus panas kenapa panas sekarang kok Pak Hasim Pak Hasim hitam ya sudah beberapa hari jawabannya begini Pak Hasim kenapa Pak Hasim hitam mukanya karena diilangi tada matahari kayak gitu Pak Mario betul gak nah luar biasa jadi ini saya mohon izin mbak saya mau jalan-jalan kesana sambil melihat suasana di sore hari ini mbak nah ini lahannya memang luar biasa ya Pak Hasim ya jadi persiapan untuk ditanam ini lahannya sudah pokoknya saya bilang josh itu tinggal tanam nah terus kita akan melihat tanaman bawang pre disitu tempat lainnya tempat lainnya mungkin ada sekitar satu minggu ya satu-satu saya di ini ini nanti kalau potes saya ceblok kesana itu waduh bismillahirrahmanirrahim ini namanya saya menginjak apa jembatan sirotol mustakim kawan-kawan alhamdulillah nah luar biasa ini sudah di sudah mulai disemprot tapi masih belum selesai belum selesai tapi ini sih sudah sepertinya rumput-rumput yang ringan aja ya kawan-kawan karena itu harus harus diserok semprot kalau dicabutin aduh kalau dicabutin atau dibabat ya memang memerlukan banyak tenaga dan juga mungkin waktunya akan sangat lama ya ini tanaman bawang perinya alhamdulillah sudah mulai hidup bagaimana ini kenapa rumput-rumput begini ini ceritanya tadi aku kan sudah tanya sebelum bang madrim kesini karena aku melihat dulu disini kan tanya sama tanaman ini bukan sama yang punya pak marioto oh iya terus bagaimana itu kenapa pak kok rebar-rebar begitu dia beliau menjawab begini dia aku siram Pak Asim pakai sor kibar-kibar begini melalui latarit oh dari situ rupanya jadi keserang air gitu ya kok kenapa begitu pak karena enggak punya gembor gitu oh jadi mungkin yang beliau butuhkan untuk saat ini untuk tanaman ini gembor untuk menyiram ini kan harus menggunakan gembor iya sih jadi katanya tidak punya gitu oh jadi nanti pas tadi air pasang dari sini mungkin ya ini bekasnya ada ini teman-teman potas-potas ini jadi ini bekas disiram itu tetap mengganggu kan bekas disiram ini tetap air ketabrak air yang dikapsuk-kapsuk kan dari situlah ya karena walaupun bagaimana ini tanaman harus tetap dijaga perlu air kan ya ini kawan-kawan pada potas begini disini di beberapa tempat mungkin di daerah ada yang sudah mulai hujan kan justru disini beberapa hari sudah tidak hujan tanaman mengalami kekeringan iya 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 tadi pas pasang disiram lah kata beliau pakai tangan kapsuk-kapsuk ya mudah-mudahan apa semoga saja ya kawan-kawan kayak gitu semoga saja mbak Marioto kedepannya bisa beli gembor iya kan Pak Asim untuk menyiram tanaman-tanaman yang ada disini supaya tanamannya tidak rusak ini kan artinya agak-agak rusak sedikit ya tapi ini calonnya tumbuhnya ketepannya lumayan bagus ini oh jadi airnya itu sepertinya tadi dari sini dan itu disitu lahan yang sudah siap tanam padi ini joss banget itu itu disana ada tanggulnya juga yang mungkin nantinya Pak Marioto akan untuk tanaman yang lain sebagian sudah diracun sebagian kok belum kenapa obatnya tidak ada Pak Asim begitu aduh terus solusinya bagaimana ya nanti kita minta sama Pak Madrim oh kayak gitu minta sama saya gitu iya nanti saya minta sama teman-teman di luar sana nanti jeneng diminta sama Pak Marioto terus jeneng minta kepada saya saya nanti minta sama penonton ini penonton yang mau memberikan iya iya walaupun bagaimana karena Pak Marioto memang kondisi lama kita minta kesini sudah beberapa hari tidak kesini beliau tadi ngomong sama aku begitu tapi saya harus berbuat bagaimana lagi kan begitu saya pun kan bingung kan harus bagaimana kan apa yang harus jeneng lakukan untuk membantu pertaniannya Pak Marioto jadi kita itu tidak boleh mengeluh kita tetap semangat ya kita bisanya konten kreator seperti ini yang menceritakan apa yang ada disini memberi kabar memberi kabar kepada teman-teman di luar sana tentang transmigrasi tentang pertanian tentang pembangunan dan keadaannya kondisinya kehidupannya seperti itu ya saya sih hanya bisa berdoa Pak Asim mudah-mudahan saja mudah-mudahan atau siapa tahu kan kayak gitu namanya orang siapa tahu ada yang menonton tayangan ini melalui youtube madrim 125 di sepunggur ini ada yang istilahnya terketuk hatinya sebetulnya saya pun terketuk banget tapi untuk mengetuknya itu belum punya kayak gitu saya sendiri pun sangat terketuk sebenarnya sangat terketuk sekali cuman ketukan itu belum medas ketukannya itu sebenarnya medas tapi yang untuk untuk medaskan itu nggak ada belum ada oke lah insyaallah semoga-moga semoga ada rejeki ada rejeki seperti tadi gembur ada juga racun rumput insyaallah terima kasih karena rejeki itu nggak tahu datangnya dari mana hanya Allah yang tahu betul betul sekali luar biasa semoga saja insyaallah kita tidak bisa janji kita jangan menjanji-janjikan kita boleh janji cuman kita cuman bisa cuman kita bisa mendoakan lewat doa kita iya seperti itu terima kasih Pak Putra 81 oke terima kasih iya sama-sama semoga ya channelnya Panjendengan semakin meningkat subscribernya nanti semakin menututi saya saya sudah 12 ribu loh ini saya memang saya aku hebat padahal dulu gini gimana kayaknya ngaduluan saya duluan jenengan duluan saya sebelum jenengan 5 ribu jenengan masih saya 6 ribu jenengan sudah 8 ribu betul sampai 6 ribu saya sudah 8 ribu tapi sekarang jenengan kalah saya diloncat itu bagaimana kok bisa begini nah itu ceritanya kembalinya ke rezeki lagi iya mungkin rezeki Panjendengan belum saat ini untuk mencapai 12 ribu tapi tetap usaha saya sangat berterima kasih kepada teman-teman semua dan juga juga teman-teman matrim 125 dimanapun berada alhamdulillah sudah mencapai sekitar 11 ribu 11 ribu lebih saya yakin besok 12 ribu terima kasih semuanya untuk semuanya ya tanda terima kasih jenengan kepada teman-teman di sana juga matrim 125 karena tanpa melalui teman-teman yang di luar sana saya rasa youtube kita tidak akan berjalan sampai saat ini jadi saya ucapkan banyak terima kasih terima kasih semua sama-sama sukses selalu amin semoga cepat dapat jodohan amin semoga doanya Panjendengan dikabulkan sama yang maha kuasa baiklah kawan-kawan yang tercinta dimanapun Panjendengan berada di seluruh Nusantara bahkan di seluruh dunia baik dunia maya dunia nyata ataupun dunia gaib video saya kali ini hanya saya cukupkan sampai disini dulu jumpa dan ketemu lagi nanti di video-video madrim berikutnya atau di episode yang akan datang dan dari saya apabila ada salah kata salah ngomong karena madrim ini hanyalah manusia biasa tidak lupa dari salah madrim mohon maaf yang sebesar-besarnya seperti biasa saya akhiri dengan pantun mobil taufik melintas di darat petanis pengguruh kita penai satu persatu wabillahi hitab walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati